Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Wilujeng NG Gimana kabarnya di pagi ini Semoga kalian tetap semangat Walaupun kita belajar Daring atau online Nah, pagi hari ini Saya, Bu Nani, guru kelas 6B Akan mengajarkan pelajaran bahasa Sunda Silahkan Kalian buka halaman 14 dan 15 Akan mengajarkan masalah tentang Sarpon Atau dalam bahasa Indonesia Cerita pendek Yang di cerita pendek Di dalam bahasa Sunda Menjelaskan tentang Sarpon Yaitu Carita Kondok Di dalam Sarpon tersebut Ada beberapa Atau unsur-unsur dalam Sarpon Pertama Palaku Palaku itu Jalma Anu Ngalalakon Dinan Carita Kondok Anu kedua Latar Latar Dalam bahasa Indonesia Sebagai tempat terjadinya suatu peristiwa Latar itu Ada dua Latar tempat Dan latar waktu Latar tempat Di dalam bacaan ini Misalnya leweng Leweng itu Bisa juga disebut Sebagai hutan Kemudian Latar waktunya Ada di dalam cerita ini Yaitu Peting-peting Peting-peting itu Dalam bahasa Indonesia Disebut Malam Kemudian Yang ketiga Ada yang disebut Dengan Amanat Amanat Di dalam Sarpon Disebut Oge Papatah Selanjutnya Ada yang namanya Tema Tema Yaitu Termasuk Kedalam Inti Carita Carpon Ya Udah Udah paham Sampai disini Apa yang dimaksud Dengan Carpon Tadi Carpon Tadi adalah Carita Bondok Ya Udah Terus Bu Guru lanjutkan Tentang Kecap Rundayan Kecap Rundayan Nyaita Kecap Kecap Anu Ditambah Ke Rarangken Rarangken Tina Bahasa Sunda Ayah 5 Rarangken Harup Rarangken Tengah Rarangken Tukang Rarangken Baru Jeng Rarangken Gabu Nah disini Bu Guru menjelaskan Tentang Rarangken Tengah Rarangken Tengah Rarangken Tengah Disebut Oge Seselan Seselannya Eka Seselan Atau Infik Di dalam bahasa Indonesia Seselan Atau Infik Adalah Impuhan Yang ada Di tengah Nah Rarangken Dinambah Sesunda Rarangken Tengah Tengah Dinambah Sesunda Ayat Ilurupa Yaitu Ar U Jeng In Misalnya Rarangken Tengah Ar Budak Ditambah Ar Jadi Barudak Terus Rampak Misalnya Rampak Diberi Rarangken Ar Menjadi Karampak Atau Mandi Menjadi Marandi Lempang Ditambah Rarangken Al Al Menjadi La Lempang Anuka Dua Nyeta Rarangken Tengah Um Rarangken Tengah Um Contohnya Hasem Hasem Ditambah Rarangken Um Jadi Humasem Terus Terus Gelis Rarangken Um Jadi Gumelis Anuk 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 Atilu Rarangken Tengah In Misalnya Contoh Tulis Tulis Ditambah In Jadi Tin Nulis Yang Kedua Pandita Ditambah In Menjadi Pinandita Sampai Sampai Sini Sampai Disini Ada Yang Pertanya Nanti Soal Evaluasinya Menyusul Setian Pelajaran Dari Ibu Gilahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh